assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel mba heko kali ini mba heko kembali mau ngasih tutorial bagaimana caranya menghilangkan kembang es kalau yang di video yang pertama mba heko sudah meng-share tentang bunga es yang ada di volkas kali ini cara yang kedua tentunya juga sangat mudah sekali dan bisa ibu-ibu praktekan sendiri ataupun bapak-bapak yang tidak sibuk bisa mencoba dengan cara mba heko ini langsung saja jangan lupa dicabut colokan kulkasnya kemudian kita menggunakan kipas angin yang mana ini bunga esnya sudah sangat tebal sekali kita nyalakan kipas angin untuk beberapa saat ini adalah untuk mempermudah proses pencairan bunga es tentunya kita sambil menunggu beberapa saat kita bisa untuk menghandle pekerjaan yang lain barangkali untuk ibu-ibu bisa sambil bermasak bisa sambil nyuci bisa sambil menyapu dan lain sebagainya yang jelas ini tidak menyita waktu ibu-ibu untuk membersihkan kembang es yang ada di kulkas tersebut ini untuk 5 menit pertama sudah kelihatan sekali ya proses pencairannya nampak itu ada titik-titik air sudah makin menipis tentunya kalau mba heko yang pertama kita share menggunakan selang air ya kali ini yang kedua mba heko menggunakan kipas angin apa sekali itu sudah mulai leleh dan ini bisa kita kita lihat ibu-ibu bapak-bapak ya sudah mencair semua disaatnya kipas angin dimatikan ini sangat mudah sekali ini sudah bersih dan bunga esnya sudah lepas hanya butuh waktu beberapa saat dan saatnya kita buang ya jatuh sendiri yang lontok sini dan yang atas sudah bersih bersih kembali untuk airnya bisa langsung kita buang ke ember ya kita bawa ember ini salju nya kita lepas sangat mudah sekali jadi ibu-ibu kalau mau memasihkan bunga es tidak perlu repot-repot cukup dinyalakan kipas angin dan ibu-ibu bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain misalkan masak-masak atau nyuci dan lain sebagainya jadi tidak menyita waktu ya tidak menyita waktu bisa kita kerjakan sambil mengerjakan yang lain dan perlu diingat untuk membersihkan kulkas ini sebaiknya diparuh di luar ruangan supaya nanti ruangannya tidak banjir ya karena begitu kena kipas salju nya akan mencair jadi sebaiknya dibawa ke luar ruangan dan ini gede sekali ya airnya juga banyak ini gumpalan esnya lumayan gede ya airnya sangat banyak sekali oke langsung baik kau buang dulu dan berhasil kembali bersih seperti baru lagi dan jangan lupa untuk teman-teman yang menyukai dengan video saya ini silahkan untuk like comment dan subscribe nya tentu saja kembali ketemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih